Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fabio Aymar Fajardika, NIM 0612 1182 12608, Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2021, Mata Kuliah Teknologi Mekanik. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan sesi tanya-jawab presentasi sebelumnya. Untuk soal pertama, mengapa pahat pada baja dan karbon sudah jarang digunakan pada pemesinan? Jawabannya adalah, material pahat dari karbon baja dengan kandungan karbon 1,05 pada saat ini sudah jarang digunakan untuk proses pemesinan karena bahan ini tidak tahan panas dan melunak pada suhu 300 derajat sampai 500 derajat Fahrenheit. Untuk soal nomor dua, pada saat ini pahat jenis apa yang umum digunakan dalam proses pemesinan? Jawabannya adalah, satu pahat HSS. Pahat HSS biasanya dipilih jika pada proses pemesinan sering terjadi beban kejut atau proses pemesinan yang sering dilakukan terupsi atau terputus-putus. Dua, pahat karbida. Pahat karbida ini digunakan untuk menyayat berbagai jenis baja, besi tuang, dan non-fero yang mempunyai sifat mampu mesin yang baik. Soal nomor tiga, berapa minimal ketebalan pahat agar tidak patah saat terjadinya penyayatan pada benda kerja? Jawabannya, umumnya pahat memiliki ketebalan yang masing-masing berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu contohnya yaitu pahat dengan ketebalan 9,4 mm. Soal nomor empat, apa yang terjadi jika sudut pahat yang kita buat tidak sesuai dengan standar yang ditentukan? Jawabannya, yang terjadi jika sudut pahat tidak sesuai dengan standar adalah akan berpengaruh pada hasil yang akan dibuat atau hasil akhir benda kerja, seperti permukaan benda kerja dan hal lainnya yang tidak maksimal. Soal nomor lima, mengapa banyak sekali jenis pahat dan kenapa tidak satu saja jenis pahat? Jawabannya, karena pada proses pemesinan banyak jenis mesin yang digunakan dan itu berarti mengarah pada proses pengerjaan yang berbeda-beda untuk setiap bentuk produk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.